Emak-emak ngamuk ke polisi, kesal gegara anaknya di tilang. Viral seorang ibu marah-marah pada anggota polisi lalu lintas Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ia membentak anggota polisi tersebut sembari merekamnya lantaran tidak terima anaknya di tilang. Dalam video yang beredar di media sosial, ibu itu memaki anggota polisi lalu lintas karena tidak diberikan surat tilang atas kesalahan yang dilakukan oleh anaknya. Tidak hanya itu, perekam video itu pun meminta kunci sepeda motor anaknya segera diberikan karena surat tilang tidak dikeluarkan oleh polisi. Bahkan, ia mengaku penilangan anaknya itu bukan kali pertama terjadi. Ini ada duit. Nah ini ya. Kerekamannya dong. Sudah tahu mana siapa yang takutnya. Kuncinya mana ini, Pak? Pak, kuncinya kasih atau kita panjangi?